Intro Forum Industri Kecil Menengah Jawa Timur menggelar pertemuan anggota sekaligus memfasilitasi merk dagang bagi seluruh anggotanya pada Rabu pagi. Kegiatan ini digelar agar produk dari para anggota Forum IKM Jawa Timur bisa dipasarkan ke supermarket bahkan bisa menyentuh pasar ekspor. Kegiatan yang diselenggarakan di gedung PIP Bojonekoro ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonekoro, Sekretaris Dinas Kominfo Bojonekoro serta dihadiri oleh 50 anggota yang tergabung dalam Forum IKM Jawa Timur. Selain menggelar pertemuan, para anggota Forum IKM Jawa Timur mendapatkan fasilitas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonekoro seputar materi bagaimana cara proses pengajuan merk dagang produk sehingga nantinya merk produk yang diajukan dapat lolos dan terdaftar di Kemenkumhan. Fasilitasi merk dagang sendiri sangat penting bagi para pelaku IKM, lantaran jika produk yang dimiliki sudah terdaftar di Kemenkumham, maka sudah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Serta mengurangi resiko jika nanti brand usaha pelaku IKM disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka bisa dihindari kerugian bagi sang pemilik itu sendiri sebagai orang yang memiliki hak atas brand produk tersebut. Materi fasilitas pengajuan merk produk yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonekoro sangat disambut antusias para anggota yang tergabung di Forum IKM Jawa Timur. Dengan sangat cermat, para anggota menyimak secara keseluruhan penyampaian materi yang diberikan. Bahkan di sela diskusi, para pelaku IKM juga diberikan kesempatan untuk menanyakan kesulitan maupun kendala yang selama ini dihadapi dalam pengajuan merk dagang produk mereka. Ketua Forum IKM Jawa Timur, Sylvia Meris Retnowati mengatakan, pertemuan rutinan bulanan bagi anggotanya ini sekaligus memfasilitasi merk gratis bagi anggotanya sehingga dapat dipasarkan di supermarket modern, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menyentuh pasar ekspor. Adanya fasilitas merk dagang gratis sangat disambut baik olehnya. Pasalnya, fasilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi anggota IKM untuk bisa bersaing dengan produk olahan baik di Kabupaten Bojonekoro, bahkan hingga luar Kabupaten Bojonekoro. Hari ini, Forum IKM Jawa Timur, di Kabupaten Bojonekoro, betul-betul mengadakan acara pertemuan anggota bulanan, sekaligus fasilitasi merk gratis buat anggota yang nantinya akan bisa nge-brinking produk mereka untuk memasarkan di supermarket modern dan juga tidak menutup kemungkinan buat ekspor. Ini acara hari terseperti. Ada sekitar berapa anggota, Bu, yang hadir pada kegiatan hari ini? Hari ini yang hadir ada sekitar lima puluhan orang ya, dan dihadiri oleh Kepala Dinas IKM juga dari Kepala Dinas IKM yang diwajib oleh Bapak Nenang. Dan untuk anggota yang difasilitasi, ada sekitar 20 orang fasilitasi merk gratis jadi IKM. Untuk anggota sendiri, mempunyai produknya apa saja sampai sejauh ini? Jenis-jenisnya. Kalau produknya rata-rata makanan itu senek-senek ya. Ada mulai dari keriting simpon, keriting, pisang, terus juga selain itu mereka ada juga di bidang kraf. Kraf itu ya, rajut ada, terus kecebok pisang, yang diantaranya gitu ya kalau produk dari teman-teman korum IKM JAR ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kebupaten Bojonekoro, Weli Fitrama sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Lantaran dapat meningkatkan kapasitas bagi pelaku IKM, terutama dalam memfasilitasi merk dagang yang dihasilkan oleh IKM di Bojonekoro. Di Bojonekoro sendiri, ada sekitar 11.000 lebih IKM baik makanan, minuman, dan kerajinan yang saat ini masih menjadi PR bersama dalam perizinan yaitu NIB maupun merek dagang produk untuk menjamin kepastian hukum. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonekoro mendapatkan fasilitas dan dukungan penuh dari Pemkap Bojonekoro berupa pendaftaran merek di tahun 2024 ada sebanyak 347 kuota yang dapat dimanfaatkan bagi UMKM di Bojonekoro. Weli berharap para pelaku IKM bisa lebih semangat untuk menaik kelas dalam meningkatkan produk yang dihasilkan agar dapat diminati oleh masyarakat Bojonekoro maupun luar Bojonekoro. Jika para pelaku IKM belum memiliki merk produk bisa datang ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonekoro untuk mengajukan pendaftaran. Nantinya para pelaku IKM akan didampingi dan dibimbing secara penuh hingga pengajuan merek produk bisa terdaftar serta mempunyai badan hukum. Kegiatan pada bagian ini kami mengapisasi kepada Buhu Ketua MIJ karena ini juga bagian dalam rangka untuk peningkatan kapasitas bagi pelaku IKM terkait dengan masalah merknya atau kemudian brand dari produk yang dihasilkan oleh para pelaku IKM Bojonekoro. Tentunya di Bojonekoro ini ada kurang lebih 11.000 lebih dari WKM ini Pekutu Mamin atau Kerajinan yang tentunya ini menjadi PR bersama bagaimana supaya mereka memiliki perizinan Pekutu KNIP termasuk merknya juga. Karena apa? Karena merk ini menjadi bagian untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pelaku IKM ini produknya itu bisa kemudian dikenal dan aman dan tidak ditiru oleh yang lainnya. Tanya-tanya di Bojonekoro ini setiap tahun kami diberikan suatu perdiatan oleh Kementerian Bojonekoro melalui Putih Bojonekoro ini adalah terkait dengan faiknya merk di tahun 2024 ini kami ada 397 merk yang bisa diberikan kepada masyarakat pelaku IKM WKM di Bojonekoro. Tentunya saya berharap bahwa teman-teman pelakil KTP ini perlu ada semangat untuk bisa naik kelas. Karena apa? Karena pada saat kemudian semua setelah penuhi terkaitnya ini harus meningkatkan produksinya dan juga harus percaya diri bahwa produk yang kita hasilkan itu produk-produk yang bisa diminati dan dibeli oleh masyarakat di Bojonekoro ataupun di luar Bojonekoro. Setelah menggelar pertemuan dan mendapatkan fasilitas materi pendaftaran merk datang para anggota IKM langsung berbondong-bondong mendaftarkan produk mereka serta sebagian lagi memperbaiki sejumlah persyaratan pendaftaran produk yang belum terpenuhi. Edo Jodi Aldian JTV Bojonekoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!